Intro Wow bumbunya Budis, nah lihat deh aku lagi pegang apa Nih sebelah kanan ada ayam Sebelah kiri ada rempah Kira-kira jadi apa ya? Kira-kira jadi ayam rempah deh Nah betul banget nih sekarang soreya lagi ada di ayam rempah Nah tapi ini kan belum diolah nih Makanya kita pengen usah olah Aduh foodies baru ngebayangin aja udah bikin perut keroncongan Ayam dicampur dengan aneka rempah dan cabai Terus-terus dimakannya pakai nasi hangat Beandolita Ya deh acus langsung aja Caranya kita buat si ayam rempahnya Ini gak bakal ciprat kan? Gak bakal Wuh udah mulai menciprat-ciprat gitu Wuh Foodies nanti masak bumbunya terakhir ya Yuk Nah sambil menunggu ayamnya mateng Kita lanjut yuk bikin bumbu rempahnya dulu Oke Nah foodies ini bumbunya kelihatannya pedes banget ya Apakah ini full cabai atau ada rempah lainnya? Full cabai sih mbak Gak ada full rempah-rempah lagi Jadi rempah-rempahnya pior yang dari sini? Iya bener dari situ Oh jadi ini bener-bener full cabai sama bawang-bawangan ada? Iya bawang-bawangan Tumis cabai dan aneka rempah ini juga gak perlu waktu lama kok foodies Sampai daunnya jadi lawi aja dan bercampur dengan si cabai Harumnya Sehari abang kira-kira bisa habis berapa potong ayam sih? Kadang 80 bang 80? Wow Foodies ini luar biasa sih 80 potong ayam tuh banyak ya Berarti itu laku banget ya bang ya 80 itu untuk hari biasa loh Kalau weekend atau hari libur mah bisa habis sampai 100 potong ayam rempah aja di luar lele Tahu dan sate-sate aneh ya Wow Apalagi tempatnya satu ini tuh buka setiap hari foodies Dari jam 5 sore sampai jam 12 malam Jadi foodies nih yang kelaparan tengah malam kali ya Bisa banget just samperin si ayam rempah kali bata ini Wow foodies ini aroma rempahnya udah mulai menyeruak ke hidung aku Enak banget Ini kira-kira ditumis sampai berapa lama nih abang? Bentar lagi mbak Bentar lagi ya Sambil nunggu ayamnya makan Haram cabe dan aneka rempah tuh emang gak bisa diboongin ya Enak dan bikin ngiler banget Hahaha Pengen buru-buru campur dengan ayam dan nasi hangat tuh jadinya Wuuuuh mantul Nah foodies jadi ini nih yang ngebedain ayam rempah dengan ayam-ayam lainnya ya Jadi kalo ayam rempah tuh bumbunya lebih medok Ditambahin lagi lebih tebel lagi Jadi udah pasti rasanya pasti lebih endul ya Proses ini yang membuat ayam rempah dan cabainya tuh ngeresap sempurna Selain ayam nih foodies disini juga menyediakan menu lele rempahnya juga loh Wah jadi penasaran gak sih semua rasanya? Ya gaskin aja lo sekedak tetep sisere Foodies liat deh pesanan aku udah jadi dua-duanya nih Ada lele rempah dan juga ayam rempah Hmm kalo ada dua menu gini bingung ya mau mulai yang mana dulu Coba menurut foodies yang mana dulu ya Apa? Ayam dulu? Oke 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 Ayam rempah dulu ya aku coba Wow bumbunya Oh my god Apa? Foodies Aku langsung mau coba ya Wow Wow Aku gak pernah cobain ayam rempah seenaknya Ini bener-bener serehnya berasa Terus kemanginya juga berasa Dan juga daun bawangnya juga berasa Pokoknya semua bumbu yang dimasukin disini tuh berasa strong banget gitu loh Rasa rempahnya tuh gak bikin enak sama sekali loh foodies Malah kayak kawin banget gitu sama rasa gurih dari ayamnya Apalagi tekstur ayamnya garing di luar tapi super lembut dan juisi di dalam Wow enak nih Ini harus kita makan pake lalapnya biar tambah enak Lalap yang segar ya foodies Campur pake Pol Takut sakit perut karena pedes banget jadi aku cocol-cocol aja Makan makanan pedes dengan nasi hangat tuh gak pernah salah ya foodies Masa hangat dan pedes sama kawin dan masuk banget di mulut Apalagi disandingkan dengan aneka lalapan yang segar dan kerip-kerip Makin rame deh Percampuran antara juicinya dan rempahnya tuh jadi nikmat banget di mulut Oh my god Pake nasi ya foodies ya Eh ya nasi disini ada dua pilihan ya foodies Mau pake nasi uduk yang gurih ada Mau nasi putih bisa kok ada Bebaskan aja lah ya sosial selera kamu foodies Foodies ini pedes tapi nagih Sayangnya aku makannya sendirian ya Foodies mau cobain gak aku suapin Mau dong Soraya Apalagi disuapinnya sama makanan yang endol dan nagih kayak begitu Seporsi ayam rempah ini dihargai 24 ribu Ini udah input paket sama nasinya Receh kan Ayam rempahnya super nagih dan endolita bambang foodies Jadi tentu approve ya foodies Nah ngomong gimana tuh rasa lele rempahnya Soraya Oh godis Aku kira karena dia bumbunya sama rasanya akan sama Tapi ternyata gak Jadi di ikan itu jatohnya lebih Gurihnya tuh lebih Nampol di mulut aku ya Yang aku rasain sih yang ikan lele ini lebih gurih Mungkin karena ikan lele itu sendiri Cuman emang bumbu di ayam sama di lele jadinya beda jatohnya Padahal bumbunya sama gitu Nah ini lebih nyerap sampai ke tulang-tulangnya kayaknya berasa deh Bumbunya Si bumbu rempahnya Sama dengan ayam Lele sebelumnya dibumbuin dengan bumbu seperti kunyit, lengkuas, dan bawang putih Makanya dari si lelenya aja udah super gurih dan syedep banget Dipadu-padankan dengan rempah yang pedes dan nyegerin Wah wena kepol Bumbu rempahnya juga super ngeresep dan masuk banget nih ke tulang lelenya foodies Bedanya sama lele goreng pada umumnya Kalo lele rempah ini Gak terlalu garing Karena kan udah dikasih bumbu-bumbu agak-agak basah ya Jadi lebih keempuk, lembut Sama ya nyerep aja gitu bumbunya Rasa pedas di lele jauh lebih bersahabat daripada si ayam Walau begitu keduanya penyacita rasa dan keunggla masing-masing dong ya tentunya Yaudah lah gak usah pikir lama-lama keburu keroncongan tuh perut Mending langsung aja ke ayam ropah yang ada di pusat kuliner depan Taman Makam Pahlawan Di Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan Pokoknya jangan lupa cobain ya Makan receh, menu receh Tapi rasanya gak receh Aku lo mau langsung habisin lagi nih foodies Biar pemberes Ohhhh Haha Wow